Mimpi kita ke depan, semua daerah Kaltim ini akan menjadi kawasan industri. Industri-industri besar yang ada di Jawa misalnya harus digeser ke Kalimantan Timur. Pariwisata didorong misalnya, tapi tidak semua lantas-latah mau membangun pariwisata. Di Kaltim tentu daerahnya tidak cocok untuk kita membangun pusat food estate. November mendatang, kita masyarakat Kalimantan Timur akan memilih gubernur perode 2024 sampai 2029. Kita akan memilih sepasang pemimpin yang akan menakodai pembangunan provinsi tercinta lima tahun lamanya. Sejumlah nama telah memasuki bursa. Para politisi terbaik sedang menyiapkan perahu dan strategi menuju pilkada. Bagi masyarakat, ini adalah waktunya mengenali lebih jauh tentang mereka. Apa isi kepala, keresahan, dan rencana para bakal calon jika kelak memimpin bumi etam? Bakal calon pertama yang berhasil kami temui dan tanya apa keresahannya? Sehingga berniat maju ke Pilgub Kaltim 2024 adalah pria ini. Kaltim keren! Ketika kita ke depan, semua daerah Kaltim ini akan menjadi kawasan industri. Jadi kita ingin meningkatkan downstream dari turunan produk-produk kita, harusnya tidak boleh lagi kita menjual barang mentah keluar. Kita punya batu barang, kita punya gas, kita punya sawit. Rasanya turunannya sudah harus dibikin di Galtim. Saya berpikir, sebaiknya pemerintah juga memikirkan industri-industri besar yang ada di Jawa, misalnya harus digeser ke Kalimantan Timur. Kenapa? Karena kan kita juga melihat fenomena semakin mengecilnya area pertanian. Jadi kalau kita mau menyiapkan Indonesia sebagai memiliki ketahanan dan kemandirian pangan, harusnya lahan-lahan sawah itu tidak boleh lagi berubah menjadi kawasan industri. Jadi kalau di Kaltim tentu daerahnya tidak cocok untuk kita membangun pusat food estate. Kurang cocok di sini mungkin tanahnya ya. Di Jawa lebih cocok. Sehingga sini lebih cocok untuk industri, tapi sekedar untuk memenuhi kebutuhan lokal, kita juga tetap membangun pertanian. Pertanian kita tidak boleh berkurang. Misalnya di wilayah Kutai Kartanegara, itu banyak areal-areal ribuan hektare yang layak untuk dijadikan sawah. Tapi mungkin di daerah Kutai Timur mungkin lebih cocok untuk sawit. Berau mungkin lebih cocok untuk sawit. Sehingga ada pembangun-pembangunan yang terintegrasi, tidak melakukan egoisme sektoral. Misalnya berebut kepentingan. Tentu pariwisata juga harus didorong. Pariwisata didorong, misalnya, tapi tidak semua lantas-latah mau membangun pariwisata. Tapi daerah-daerah yang memiliki keunggulan komparatif, itu yang diprioritaskan. Misalnya kalau di Kaltim tentu saya melihat berau itu lebih menjual. Dengan maratua, derawan, dan biduk-biduk. Saya kira itu potensi wisata yang luar biasa. Kalau menurut saya tidak kalah dengan Bali. Hanya perlu dikelola infrastrukturnya yang baik, tata kelolanya yang baik. Saya kira kita juga memiliki potensi pariwisata yang sangat baik. Jadi untuk transportasi, untuk dibalik papan dan samarindah, bagusnya jenis apa? Banyak pilihan ya. Kalau di daerah-daerah negara-negara maju itu, rata-rata mereka memiliki transportasi umum itu dari atas sampai bawah ya. Di atas mungkin ada kereta ringan. Di bawahnya lagi mungkin ada tram. Di bawahnya lagi ada subway. Kira-kira gitu lah. Mungkin di tengah itu ada tram, ada busway, semacam gitu. Nah, menurut saya daerah-daerah padat, seperti di balik papan daerah padat, kemudian di daerah samarinda daerah padat, misalnya Citra, Niaga, dan sebagainya, itu harusnya kalau ada transportasi publiknya yang baik seperti tram itu, maka kendaraan-kendaraan itu tidak boleh masuk ke dalam kota lagi. Tapi di pinggiran kota atau di tempat-tempat tertentu disiapkan lahan-lahan parkir untuk kendaraan umum. Jadi misalnya orang dari Samata, dari Bontang, masuk Samarinda, kalau sekedar untuk berbelanja di pusat perbelanjaan, mereka parkir di lahan parkir yang disiapkan, kemudian mengikut transportasi umum yang ada yang mengakses ke dalam kota. Itu biasa di kota-kota maju semuanya begitu. Di Eropa, di mana-mana juga begitu. Jadi kendaraan umum itu dibatasin yang bisa masuk ke dalam lingkungan perkotaan. Mungkin orang yang angkut barang untuk logistik itu boleh masuk. Tetapi yang tidak itu tidak boleh masuk. Mereka harus menaiki transportasi umum. Kalau enggak, macet semua jalan kita. Mau selebar apapun tidak akan kuat. Karena kalau mobil masuk semua, selebar apapun jalan kita tidak akan kuat untuk daerah perkotaan. Dari pasir PPU ke Balikpapan sekarang kan harus lewat kapal atau VIKN, darah TKN. Apakah menurut Pak Mayur ini itu cukup? Menurut saya harus ada alternatif baru ya. Karena orang pada inginnya ingin lebih cepat, ingin lebih dekat. Saya sih lebih menarik kalau Balikpapan Penajem itu dibuat tanah bawah laut. Akses lebih cepat, lebih pendek, lebih efisien. Pandara saya lebih setuju kalau tetap yang ada aja. Jadi kita tidak menambah bandara baru. Ternyata jangan lantang. Misalnya mau bikin bandara sendiri, karena dulu ada menggagas mau bikin bandara. Karena nanti tidak efisien. Karena bandarnya pasti rugi. Dengan berdirinya bandara Samarinda aja, bandara Balikpapan, tekor. Tekor.